Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di Kabupaten Sarolangun membuat sejumlah wilayah terdampak banjir dadakan. Seperti di Kecamatan Sarolangun, tercatat ada 5 kelurahan yang terdampak banjir dadakan akibat hujan lebat, yaitu Kelurahan Gunung Kembang, Sarolangun Kembang, Pasar, Aur Gading, dan Kelurahan Dusun. Menurut Camat Sarolangun dari kelima kelurahan tersebut, Kelurahan Gunung Kembang merupakan titik terparah karena genangan banjir merendam puluhan rumah di 3 RT. Selain itu ada pula kurang lebih 1 hektare lahan perkebunan cabai warga yang ikut rendam hingga terancam gagal panen. Camat Sarolangun Huzairin mengatakan, saat ini pihaknya meminta agar warga mulai melakukan pembersihan drainase yang tersumbat karena saat ini intensitas hujan cukup tinggi. Bahkan dirinya juga mendapatkan laporan masih banyak sampah yang dibuang ke sungai sehingga menggaguh aliran air saat musim hujan tiba. Bahwa kami terhadap masyarakat memang sudah sering kami sampaikan, terutama yang di dalam kota untuk kebersihan lingkungan, untuk kebersihan got, supaya got itu tidak mafat, sampah-sampah yang ada dalam itu minimal masing-masing RT itu selalu gotong royong lah untuk membersihkan lingkungan. Di samping itu kami melihat ada informasi di daerah pila langun itu katanya banyak sampah, banyak sampah yang masuk ke sungai. Surya Abadi, Jambi TV